Kemarau panjang petani tembakau di Probolinggo mendapat berkah. Saat ini harga tembakau meroket hingga tembus Rp62.000 per kilogramnya. Kemungkinan harga ini akan terus mengalami kenaikan hingga bulan September nanti. Hanya saja petani harus waspada adanya serangan ulat daun. Petani tembakau di Kabupaten Probolinggo benar-benar mendapat berkah dengan naiknya harga tembakau. Petani tembakau di Kabupaten Probolinggo tersebar di 14 kecamatan. Sejak bulan Juli kemarin mereka menikmati panen perdana. 9 kecamatan menanam tembakau jenis VO Pahitot, 4 kecamatan jenis tembakau Jawa atau tembakau Meinyono, dan 1 kecamatan tembakau jenis Kasturi. Kondisi daun yang lebar sempurna ditambah tidak berlubang, membuat harga jual mencapai Rp62.000 per kilogramnya. Musim kemarau yang panjang dengan sidar batahari cukup menyinari tanaman, membuat daun tembakau tumbuh dengan baik. Hanya saja petani perlu tenaga dan pengeluaran ekstra untuk merawat tanaman bahan dasar rokok ini, yakni dengan bahalnya pupuk, dan harus rutin dalam melakukan pemupukan dan pengobatan. Belum lagi jika daun maupun batang terserang jamur atau haba, petani harus ekstra keras mengobati agar tidak merembet ke pohon tembakau lain. Ada ulatnya. Ada ulatnya. Ini sudah mulai kapan ini ulat ini adanya? Sudah seminggu. Semingguan? Iya. Faktornya apa? Kalau ada ulat angin atau seperti apa? Tidak, ada bawang. Oh, efek dari tanaman bawang ya. Pindah ke bakau. Itu enggak ini, bakau sekarang? Sudah. Sudah ya? Yang satunya. Sudah berapa kali panen? Satu kali. Satu kali. Itu berapa harganya sekarang? Enam dua. Enam dua ribu per kilo ya? Iya. Lebih mahal berarti dari kemarin ya? Iya. Harapannya mahal terus ya? Iya. Oke. Sementara menurut Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Kabupaten Probelinggong, Mudakir, pada petikan pertama bulan Juli lalu harganya dikisaran Rp45.000 karena kadar nikotin masih ringan. Namun pada petikan ketiga sampai keempat, kadar nikotin banyak, jadi harganya naik. Diprediksi pada panen ketiga hingga keempat, harga tembakau akan terus naik di atas Rp62.000 per kilogramnya. Tim Liputan, JTV